Intro Hai semuanya Ini disini kita punya soal seperti ini Unsur-unsur berikut Membentuk molekul diatomik Kecuali A adalah hidrogen Fluorin, nitrogen Yang B adalah nitrogen Oksigen, dan helium Kemudian yang C adalah nitrogen Fluorin, dan klorin Yang D adalah Fluorin, klorin, dan oksigen Selanjutnya yang E adalah Bromin, fluorin, dan iodin Baik teman-teman Molekul itu ada 3 jenis ya Ada poliatomik Diatomik, dan monoatomik Nah molekul Poliatomik ini merupakan Sebuah molekul Yang terdiri dari Lebih 2 atom Ketika atom Dari sebuah molekul ini Lebih dari 2 Maka molekul tersebut Termasuk dengan Molekul Poliatomik Seperti itu ya Kemudian Untuk molekul Diatomik ini Ini adalah Molekul yang memiliki 2 atom Teman-teman Sedangkan Untuk molekul Monoatomik Ini hanya memiliki Satu atom Atau tunggal Seperti itu ya Karena kan mono Artinya satu Seperti itu Nah baik Untuk Molekul Diatomik Dan monoatomik Kita bahas Yang diatomik ya Diatomik ini Biasanya Adalah Unsur-unsur Golongan halogen Nah dimana Unsur golongan halogen ini Ketika di alam Ditemukan Dalam bentuk Diatomik Seperti itu ya Nah unsur-unsur halogen ini Apa saja Yaitu ada Fluorin Membentuk Molekulnya adalah F2 Kemudian ada Klorin Atau Cl2 Ada Bromin Br2 Dan Iodin Atau I2 Nah untuk Monoatomik sendiri ini Biasanya adalah Gas mulia Karena gas mulia ini Kan sangat stabil ya Teman-teman Nah gas mulia ini Di alam Ditemukan Dalam unsur bebas Atau senyawa tunggal Atau biasa disebut juga Monoatomik ya Nah unsur-unsur Golongan gas mulia ini Adalah HE NE AR KR XE Dan RN Seperti itu Baik Dari penjelasan ini Maka bisa kita ketahui ya Unsur yang membentuk Molekul diatomik Itu kecuali Nitrogen Oksigen Dan helium Kenapa Karena disini Helium Termasuk Molekul Monoatomik Seperti itu ya Teman-teman Sekian Penjelasan dari kakak Semoga bisa Dipahami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!